Kata calon keeper Bali United soal Nadeo Argawinata alih-alih bersaing pos utama siap saling dukung. Halo selamat datang di channel insta Bali United. Sebelum lanjut mohon like, komen, subscribe teman-teman agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Kipper yang digadang-gadang bakal berlabuh ke Bali United, Muhammad Ridho mengaku tak mempersoalkan apabila harus bersaing dengan keeper sekali Bernadeo Argawinata untuk mengisi pos utama penjaga gawang squad Serdadu Trigato. Justru Ridho siap saling mendukung. Bagi Muhammad Ridho, justru menilai Nadeo merupakan sosok keeper modern di atas rata-rata dan layak bermain di liga luar negeri, keduanya ternyata sudah akrab sejak tahun 2016, 5 tahun silam. Kalau dengan Nadeo saya sudah kenal dekat sejak 2016 waktu Torabica Championship, Nadeo merupakan keeper mempunyai kualitas di atas rata-rata, dia keeper modern cocok layak main di luar negeri, beber Muhammad Ridho kepada Tribun Bali. Jadio sangat layak di tim nasional, di Bali United, kalau misalnya bisa satu tim insya Allah pasti kami saling mendukung satu sama lain, semoga saja berjalan dengan lancar. Insya Allah kalau saya jadi ke Bali, ungkapnya. Trigato menekankan bahwa dari awal ia bermain sepak bola dan berkarir di klub profesional, pemain berusia 29 tahun ini tak pernah ada kamus bersaing di dalam tim, namun wajib menyuguhkan performa yang maksimal di setiap pertandingan. Dari zaman dulu sampai sekarang saya tidak ada yang persaingan di dalam klub, di dalam tim, yang jelas saya di latihan saya berusaha memberikan yang terbaik, selalu menyuguhkan permainan terbaik, dan pastinya atitude yang harus dijaga. Nama siper Madura United Muhammad Ridho, digadang-gadang bakal merapat ke tim juara BRI Liga 1 2021-2022 Bali United. Meski belum sepenuhnya mengiakan, namun kepada Tribun Bali, M. Ridho membisikkan, kirinya sudah sejak musim lalu ternyata sudah menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan Bali United. Tentu saja, hal ini kian menguatkan sinyal, dimana sebelumnya pelatih Bali United, Stefano Cubura mengaku membutuhkan dua keeper, sepeninggal Wawan Hendrawan dan Samuel Reimas. Terima kasih telah menonton channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, see you next video.